Intro Oke jadi di video ini kita akan belajar cara menginstall Android P versi developer di Mi A1 Jadi sebaiknya kalian memperhatikan dengan baik video ini karena Uncle Jack tidak akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan dalam proses penginstall Android P ini Dan juga sebaiknya data-data penting anda, anda backup dulu karena di cara berikut ini semua data akan dihapus tanpa terkecuali Oke mari kita lanjutkan Oke disini bisa kita lihat, Uncle Jack masih menggunakan Android 8.1 dengan Security Page 1 Juli 2018 ya Terus Ingat ya jangan lupa backup data datanya sebelum memulai cara ini Ya jangan lupa juga download filenya yang linknya sudah saya siapkan di deskripsi Silahkan diperhatikan deskripsi Download semua file-file berikut Jangan ada yang terlewatkan ya Kemudian Simpan di folder adb Oh iya pastikan juga anda sudah menginstall adb driver untuk Mi A1 anda Kemudian Oke mari kita menuju ke setting Terus klik tab iPhone Dan tab 7 kali build number Hingga muncul UR developer now OEM masuk ke developer media Aktifkan OEM Unlocking Swipe sedikit ke bawah Dan aktifkan juga USB debugging Ya Oke Jika sudah selesai matikan HP anda Kemudian tekan full membawa dan power secara bersamaan untuk masuk ke mode fastbo Nah seperti ini Kemudian sambungkan HP anda dengan laptop anda ya Menggunakan kabel original agar lebih Memastikan HP anda sudah connect Selanjutnya buka CMD di folder adb tadi Lalu kita ketik fastboot device Ini untuk memastikan akutnya HP kita sudah benar-benar terbaca Nah jika muncul kode seperti ini Berarti HP kita sudah siap untuk lanjutkan ke langkah selanjutnya Nah selanjutnya kita ketik fastboot OEM unlock Untuk mengunlock HP kita ya Oke Tekan enter Dan akan menguncul seperti ini Perfekt Oke Nah Lihat HP anda dia akan restart Terus disini ada Pesan unlocknya Ya Selanjutnya silahkan di set seperti biasa Kemudian kita kembali aktifkan Developer mode Caranya sama Build number 7 kali Terus Developer mode dan transcript Aktifkan USB the bug Disini OEM unlocknya sudah tidak bisa di-copen ya Karena kita sudah unlock Nah aktifkan juga transfer file Karena kita akan copy TWRP installer 321 ini Ke internal storage HP kita Oke Jika sudah di-copy Kita siap lanjutkan ke langkah selanjutnya Oke Masuk ke fastboot model lagi Terus buka CMD lagi ya Ingat Ini TWRP installernya sudah ter-copy ya tadi Oke Selanjutnya kita Perhatikan disini ada boot recovery Kita akan flashing boot recovery Ya Ini biar kita melakukan TWRP recovery Oke Kita install Caranya ketik fastboot Boot Kemudian boot recovery Ya ini boot recovery sesuai nama file ISO nya ya Eh file imj nya ya Oke Nah seperti ini Oke Selanjutnya kita klik install ya untuk install file TWRP ini TWRP installer tadi yang sudah kita copykan di HP ya Ini Swipe Untuk konfirmasi install Oke setelah itu tekan boot Kemudian pilih reboot dan recovery Oke Nah di aku klik ke sini Kemudian kita klik advance ya Klik advance Kemudian T-Shot manager Perhatikan dengan baik ya langkah-langkah ini Kemudian kita tekan I understand dan next Selanjutnya kita klik repartition Terus shrink user data ya Jangan shrink system Shrink user data Kemudian klik next Kemudian pilih single boot Oke next Centang lagi Abis to repartition Kemudian klik repartition Selanjutnya klik reboot to TWRP Oke Pilih Reboot TWRP Kemudian disini jika ada password Oke Jika disini Ada minta password Klik white Terus format data Klik yes Oke Kita tunggu Kemudian back Kemudian reboot to recovery lagi Oke Jadi kita sudah unlock WM Flash reboot Flash boot recovery Dan repartition storage Jadi sekarang Selanjutnya Kita copy file-file Yang ini ya Perhatikan tandanya Kita copy file berikut ke HP kita Di storage nya ya Jadi jangan sampai ada yang kelewatan Semuanya harus tercopy Oke Kita copy Storage biasa tuh Copy langsung disini Di root nya ya Oke Selanjutnya Setelah semuanya tercopy Kita back Di HP Terus Kita klik install Kemudian install image Terus pilih vendor Ya vendor image Terus ke bawah Jangan lupa pilih Vendor image Lalu swipe Oke Jadi kita install vendor image Terus kalau selesai Kita back Kemudian mount Terus centang vendor Kemudian back lagi Terus install Install image ya Terus pilih PXDP ya Atau file image Dari Android P Ya Kemudian Centang system image Terus swipe Oke Disini sebenarnya Pusenya agak lama Cuma kita percepat Oke Kita terus lagi Tekan install lagi Kemudian kita install Post yang Versi 1 dulu ya Yang pertama Caranya sama Selanjutnya Post yang kedua Swipe Swipe Oke Selanjutnya Kita Install T-Shot Swipe lagi Beberapa saat Setelah install T-Shot Kita back Kemudian Pilih Advanced T-Shot Manager Next Pilih 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 HP nya jadi root ya setelah selesai kita bisa reboot ke sistem oke disini kita sudah bisa menikmati Android P ya atau Android 9 sini oke lakukan setting seperti biasa nah disini sebenarnya ada sedikit masalah dengan Google Play ya jadi silahkan download Google Play eh silahkan install Google Play secara manual ya dengan cara mendownload file apk nya nanti ini linknya akan saya selipkan di deskripsi ini sama link buat install Google kamera nah disini kita lihat sudah Android 9 HP nya disini kritiknya sebagai Google Pixel sih oke kita lihat-lihat dulu ya apa aja Oh iya disini di developer mode jangan lupa di default USB configuration kita pilih file transfer ya biar enak kalau mau transfer file oke ini dia silahkan di install manual file apk nya saya rasa seperti itu sih selanjutnya eh kalian sudah bisa menggunakan setelah instal Google Play kalian sudah bisa menggunakan apa namanya Google Play Store jadi nah disini kita setting email dulu silahkan download aplikasi 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 yang anda butuhkan di Play Store jadi oke kurang lebih caranya seperti itu ingat ya ini hanya untuk yang berpengalaman kalau ada kesalahan perhatikan videonya baik-baik ya takutnya ada kesalahan oke silahkan kalau ada yang mau bertanya silahkan tanyakan di komentar jangan lupa like videonya dan subscribe oke terima kasih oke dan sampai jumpa di video selanjutnya